oke bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kami organic farm kali ini kita akan melihat perkembangan budidaya melon di polybag oleh karena itu simak videonya selamat menonton subscribe channel 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 ok langsung saja ok up ok langsung saja kita lihat penumpahan lho tidak ada ya oh di bawah ya ok kita langsung saja melihat perkembangan bahan angin maaf ya agak terpak kemarinannya gitu nah mari kita lihat perkembangannya ini udah setinggi lebih dari satu meter ya yang hidup kayaknya udah lebih dari satu meter ini ini itu usia berapa satu bulan lebih satu minggu satu bulan satu minggu bisa dilihat perkembangannya kalau yang ini ya agak mulus ya mulus-mulus gimana gitu tapi di dalam perkembangannya menurut sang master waktu itu beliau mampir ke sini ini sebutkan emang benar ini itu kekurangan cahaya matahari katanya gitu ya ya kita nanti kita akalin aja ya seperti seperti apa nantinya oke dan ada juga yang ini nah yang ini udah nampak berbunga ya bosku bisa dilihat bosku bosku nah ini bunga jantan kayaknya dan yang ini bunga petin nah bisa dilihat nah ini juga ya udah ada tunggu bunga 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 alhamdulillah ya gengs hahaha mungkin ini juga bunga-bunganya ya ini itu udah ya tadi umur-umur usia satu bulan lebih satu minggu dan yang ini masih ada yang kurang sih ada yang kurang satu hari dua hari yang kenapa ini nah ini itu aduh hamaknya udah kemarin waktu di tengok sama sang master ini lihat emang kalau apa tanaman melon ini masalahnya seperti ini katanya tahun bahasa itu sudah nama buruk non buruk tangkal senang itu tengah-tengah tesok buruk janatak itu itu lain konnutrisi-nutrisi penting mungkin karena iya tuh tuh emang jahitnya seberharinya ya Pak tarik kembang ke rumah sampai tarik ke belakang ya geng nah seperti ini katanya ini hidup harus cepat dipisahkan supaya tidak menular katanya menular dan yang tingkat kematiannya ini udah mencapai yang keenam ya yang keenam ini bisa dilihat nih ini kan satu ya satu dua ini udah diganti sama yang kecil itu dua tiga empat lima enam ya dalam kematian itu pasti ada aja ya eh oh tapi sih kalau emang apa namanya kalau jin emang terurus terawat disemprot atau pakai pesticida insektisida lah dan sebagainya ya kemungkinan enggak tahu sih cuman ini yang pertama perawatan agak kurang terus penyemprotan ini belum pernah disemprot sampai saat ini insektisida ataupun apalah yang sebagainya dan sebagainya ini ini untuk sampai saat ini belum pernah disemprot ya paling awal yang dulu itu yang dulu yang ada yang mati sampai itu dua kali satu kali semprot ya enggak disemprot lagi gue bisa dilihat dan yang ini nanti nanti coba ini hasil penelitian kami ya nih kenapa kenapa yang ini yang ini masih segini ya eh pertumbuhannya masih kok kecil-kecil-kecil yang pertama emang kurang cahaya matahari yang kedua hasil penelitian saya yaitu nah jadi si medianya sedia medianya itu jangan terlalu yang padat-padat seperti ini ya Nah seharusnya nah coba maunya itu yang seperti ini yang udah nah kayak gitu kalau mau pakai kokovit atau eh yang pertumbuhannya cepat gitu yang memakai apa sekam ya memakai sekam itu cepat pertumbuhannya cepat loh Hai saya dilihatkan pertumbuhannya karena eh si akarnya itu tidak terhambat jadi ke dalam eh apa ya Hai si akarnya itu mau berkembang itu cepat gitu jadi tidak terhalangi oleh apapun nah yang kita dapat dari hasil uji coba itu jadi maunya itu seperti ini nah yang agak enggak 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 terlalu padat gitu oke mungkin baru itu ya eh penelitian kami bahwasannya melon itu jadi gini ya kita simpulkan bahwasannya dari apa budidaya melon dipolebek ini yang pertama harus sinar matahari harus bul masuk atau menemui ya menemui apa ketumbuhannya ini buah melon ini yang kedua si medianya itu jangan terlalu padat harus yang gembur harus yang gembur biar si akarnya itu tumbuh cepat yang ketiga yaitu nutrisi nutrisi harus termenuhi jangan sampai terlambat atau apa ya kurang gitu yang keempat yaitu Oh ya tadi apalagi Oh ya Oh ya dan ini jangan terlalu padat ya dikarenakan kami ini hanya memanfaatkan lahan yang kosong jadi kita di dempet seperti ini ya pengen pengen banyak nanem tetapi dengan apa dengan lahan yang sempit begitu oke oke ya mungkin itulah enggak ada lagi kali apa namanya hasil penelitian kami nanti kita akan sering-sering lagi di kemudian hari untuk kekembangan budidaya melon dipolebek ini ya mungkin sekian video kali ini jangan lupa yang belum subscribe subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya dan jangan lupa juga like comment dan share atau bagikan link video kali ini ke teman kalian Oke selamat Hey apa berjuang Bosku sampai jumpa di video selanjutnya bye bye Hai 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 Hai